pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih bijaksana membuat hidup kita menjadi lebih dewasa secara rohani bahkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan membuat kita semakin meyakini, mengimani, percaya dan kita tidak mungkin menyangkali iman kita bersama dengan Tuhan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itulah yang membentuk pribadi kita maka kita harus menyadari apapun yang kita lihat apapun yang kita rasakan saat kita hidup ini baik itu menyukakan kita, membahagiakan kita atau membuat kita sedih dan berduka atau membuat kita kecewa atau pada saat kita diberkati kita merasakan sukacita yang luar biasa itu semua pengalaman berjalan dengan Tuhan salam bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada saat ini kita berjumpa kembali bersama dengan saya Bu Yongko Saputra di channel CPS Television mari bagi bapak ibu saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe klik gambar loncengnya lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru yang saya upload bapak ibu saudara dapat menerima pemberitahuannya hidup manusia dari kecil sampai dewasa bahkan sampai usia lanjut pasti banyak memiliki pengalaman dan pengalaman hidup setiap orang itu berbeda-beda ada pengalaman yang menyenangkan ada pengalaman yang kurang menyenangkan tetapi pengalaman-pengalaman hidup manusia tersebut yang membawa membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang lebih dewasa yang lebih bijaksana ada juga sih berdasarkan pengalaman hidupnya yang membuat manusia tersebut menjadi tidak dewasa dan tidak bijaksana ada bapak ibu saudara coba kita lihat ketika kita berbicara dengan orang-orang yang mungkin sudah lebih senior dari kita kalau berbicara pengalaman kita kalah jauh tetapi ada yang sudah lebih senior justru dia merasa lebih hebat merasa lebih pandai merasa lebih banyak pengalamannya dan tidak sedikit kan kita mendengar dia akan berkata emang siapa duluan yang lahir siapa yang lebih tua siapa yang lebih banyak makan asam garam dunia ini makanya kan karena sering banyak makan asam garam dunia ini dia blue drug akhirnya apa menjadi sama dengan dunia ini karena dia banyak makan asam garamnya dari dunia dia banyak menerima pengalaman dari dunia dan terikat dengan pengalaman di dunia ini ini kehidupan setiap manusia manusia kurang menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya Tuhan selalu menyertai dia Tuhan selalu menolong dia dan Tuhan tidak pernah menjauh apalagi tidak melihat dan memandang kehidupan setiap anak-anaknya justru kita yang selalu memfokuskan pengalaman dengan dunia ini lalu kita melupakan mengabaikan mengesampingkan bagaimana perjalanan kita bersama dengan Tuhan kesempatan kita saat di dunia saat kita berjalan bersama dengan Tuhan kita percaya dia hidup seharusnya inilah yang kita kumpulkan inilah yang harusnya kita rasakan setiap saat setiap waktu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih bijaksana membuat hidup kita menjadi lebih dewasa secara rohani bahkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan membuat kita semakin meyakini mengimani dan kita tidak mungkin menyangkali iman pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itulah yang membentuk maka kita harus menyadari apapun yang kita lihat apapun yang kita rasakan saat kita hidup ini baik itu menyukakan kita membahagiakan kita atau membuat kita sedih dan berduka atau membuat kita kecewa atau pada saat kita diberkati kita merasakan sukacita yang luar biasa itu semua pengalaman berjalan dengan Tuhan kita perbanyak menyadari pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan terkadang ada hal-hal yang spektakuler yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak kita rencanakan tetapi kita mengalaminya sungguh luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu Saudara justru disini saya mengajak ayolah perbanyaklah kesadaran kita sadarilah pengalaman hidup kita bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan karena ini penting yang membuat manusia batiniah kita manusia rohani kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan orang-orang yang tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan karena dia tidak pernah menyadari perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan day by day dari hari demi hari minggu demi minggu bulan demi bulan bahkan tahun berganti tahun setiap kita punya pengalaman sebenarnya karena Tuhan juga berjalan bersama dengan kita cuman terkadang kita tidak mempercayainya karena sering sekali tidak sesuai dengan harapan daging perasaan kita sehingga kita mengabaikan dan kita merasa bahwa itu tidak penting kita merasa bahwa itu bukan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan salah Bapak Ibu Saudara ingat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan gak? orang yang mengasihi Tuhan dia pasti akan menyadari apapun yang terjadi dalam hidup ini itu pengalaman dia bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi semuanya itu hanya satu tujuannya mendatangkan kebaikan bukan kehancuran bukan keterpurukan bukan kerugian tetapi keuntungan buat hidup kita Bapak Ibu Saudara jadi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini punya masalah penderitaan pencobaan lalu merasa bahwa Tuhan meninggalkan dirimu Tuhan tidak peduli kepadamu salah Bapak Ibu Saudara Tuhan peduli Tuhan care dengan Bapak Ibu Saudara dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara adakah sekarang kita mau mengikutinya bahwa apa yang kita alami di dalam dunia ini semuanya itu seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa mendengar konten ini bisa melihat konten video ini ini pun seizin Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara tidak diizinkan oleh Tuhan untuk melihat konten video ini maka Bapak Ibu Saudara pasti tidak melihatnya dan tidak menemukannya tetapi ketika Bapak Ibu Saudara menemukan konten ini melihatnya Tuhan izinkan dan pasti semuanya juga dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara mari Bapak Ibu Saudara kita menyadari segala sesuatu yang kita hadapi kita alami di dunia ini pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya tapi kan kenapa kok yang kalau ada campur tangan Tuhan kenapa yang kita alami yang tidak baik yang tidak benar yang tidak menyenangkan Pak Bu jelaskan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu berarti dalam segala hal jadi semua diizinkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berubah menjadi lebih baik yang berkenan di hadapan Tuhan mari Bapak Ibu Saudara kita sadari dan kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan ini penting karena inilah yang membuat iman kita terus bertumbuh mari jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara ayo berkati orang lain share konten video ini agar mereka semua diberkati bagi yang baru pertama kali ayo jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe klik gambar loncengnya lalu aktifkan semua notifikasinya Tuhan memberkati salam transformasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati